Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena suasananya masih suasana tahun baru Jadi gak abdol rasanya Kalau saya tidak mengucapkan selamat tahun baru 2024 Semoga apa yang dicita-citakan Diresolusikan Diharapkan Diangan-angankan Dan diidam-idamkan Tercapai semua Amin Ya Ya Saya Merevisi ya ucapan saya Di vlog yang Ya saya merevisi ucapan saya ya Tentang Azan Turkiye Yang diijazahkan oleh Almarhum Recep Uyar Salah satu muazzin Kondang Dari Turkiye Yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu Beliau adalah muazzin di salah satu masjid di Bursa Di Turkiye Ada tertukar ternyata Karena saya gak nyimak videonya secara utuh Jadi Kalau Kalau yang diijazahkan oleh Almarhum Recep Uyar itu seperti ini Sekalian juga saya Akan berbagi ilmu juga tentang Menguasai azan Turkiye Ya Mungkin Abis Isya Atau besok Ya Itu Itu sebenarnya lebih ke arah pengaturan nafas aja Karena azan turkiye itu pada umumnya Nadanya tinggi-tinggi Gitu Pada umumnya nadanya tinggi-tinggi Gitu Jadi itu mulai adanya di pernapasan aja Gitu Nah Recep Uyar Almarhum Beliau mengejazahkan Lima azan Lima makom Untuk lima waktu Kalau disini kan gak Di Indonesia ini kan Enggak Satu makom Untuk semua Jenis azan Gitu kan Karena kan orang taunya Ya kalau azan Ya azan aja Gitu loh Gak peduli mau makomnya apa Mau pelafalannya Bagaimana gitu kan Mau panjang Mau pendek itu Ya berusaha belakangan Gitu loh Karena orang-orang disini Gak peduli tentang itu Nah makanya disini saya ajarkan Cuma-cuma loh Ya nanti akan saya bagikan Di platform media sosial saya yang lain Atau mungkin di youtube live saya Yang insyaallah nanti akan saya Buatkan ya Dan anda nanti bisa Bisa komen Lewat Lewat Wia nanti Atau di platform media sosial saya Yang lain Ya jadi Kan solat itu kan Ada lima waktu ya Ada subuh Zohor Asar 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 Maghrib Dan isya Aisyah Ya sorry Itu kalau kita Baca Bahasa Arab ya Ya seperti itu Kalau bahasa Arab Bukan solat subuh Namanya Solatil fajr Solatil fajr Makanya kalau anda nonton TV Mekah ya Atau TV Saudi Kanatis Saudi ya Atau kanatil quranil karim Pasti di Bawahnya itu ada keterangan Naqlul azan Wasolatil fajr Minal masjidil haram Baitu Minal Naqlus solatil fajr Minal baitu Allah al haram Atau kalau di TV Madinah ya Kanatis sunnah nabawiyah Pasti di bawahnya itu ada tulisan Naqlus solatil fajr Minal masjidil Minal masjidil Dan nabawiyah As-sharif Jadi gak ada Solat subuh Gitu loh Karena kita menyerap Dari kata Sabah Sabah itu kan pagi Bahasa Arabnya Solatus sabah As-solah Fis sabah Gitu kan Begitu masuk ke sini Jadi subuh Padahal Orang Arab Gak ada yang mengatakan As-solah Fis sabah Gitu Enggak Mereka solatil fajr Solat fajr gitu loh Solat subuh Tapi gak apa-apalah Di Turkiye pun Orang menyebutnya juga Sabah namazi Ya Sabah Orang menyebut solatil fajr Di Turkiye itu juga Sabah namazi Gitu loh Nah Gak apa-apalah ya Kalau azan subuh Biasanya Pakai makom soba Nah Di vlog saya sebelumnya Yang bentar lagi mau saya hapus Ya Itu betul ya Waktu solat subuh Azannya dia pakai makom Soba Alasannya adalah untuk Membangunkan Dia kan temponya Pelan Temponya pelan Melodius Mendayu-dayu Ya kan Agak Menyentuh orang Biar bangun Salat subuh Gitu kan Gitu Nah nanti untuk Peragaannya Nanti aja ya Gak sekarang Karena waktunya Terbatas Gak sekarang Nanti ya Waktunya terbatas banget Kalau sekarang Dan Menenangin Gitu loh Karena kan suasana Masih Gelap Masih pagi buta Gitu kan Nah itu Satu Yang kedua Zohor Nah Zohor ini Ternyata bukan Usyak Makomnya Yang dipakai Kalau yang diijazahkan Oleh Almarhum Recep Uyar Usyak tuh Bayati Maksudnya Usyak itu Nama lain Dari Makom Bayati Ya Kalau Zohor Dia ternyata Yang diijazahkan Oleh Almarhum Recep Uyar Itu adalah Dia menggunakan Makom Hijaz Ini adalah Dia menggunakan Makom Hijaz Gitu Peragaannya Nanti Ya Gak sekarang Karena kan Zohor itu kan Siang-siang Siang-siang Orang lagi pada Beraktifitas Ya kan Dan hijaz ini Juga Makom yang bisa dibilang Makom yang Gak terlalu melankolis Gitu Dan makom yang Temponya Sedang Gitu Makom yang Temponya Sedang Gitu Jadi bisa Apa Memicu Orang Bersemangat Untuk beraktifitas Dan juga Sembari Mengingatkan Bahwa Oh Ini waktunya Salat Gitu Al-Azhar Itu dia Pakai Makom Ros Makom yang Paling Common Di Indonesia Nah Pastinya Anda sudah Tahu lah Ya Tapi nanti Peragaannya Nanti Ya Nanti Tidak Sekarang Jadi Ya Nanti Nanti Ya Karena Azhar Itu kan Orang Lagi pada Aktifitas Itu Lagi Peak-peaknya Lagi di puncak-puncaknya Jam orang Beraktifitas Dan Kalau Dan Kalau Orang Tidur Itu kan Baru bangun Baru bangun Tidur Baru bangun Tidur Siang Jadi Butuh penyemangat Buat Salat Karena Makom Ros Itu kan Makom Yang Bergelora Nah Kalau di Arab Sendiri Makom Ros Itu Banyak Banyak Dipakai Itu Di Mesir Banyak Dipakai Di Mesir Kalau Di Saudi Jarang Jarang Kalau di Saudi Cukup Jarang Ya Mau Makom Ros Kalau maghrib Nah ini Makom Yang Jarang dipakai Di Indonesia Itu Makom Sikah Sikah Dan Turunannya Satu Lagi Huzam Ya Dia karakternya Memang Makom Yang Mendayu Juga Makom Yang Melodius Tapi Nggak Melankolis Gitu Makom Yang Melodius Tapi Apa Melankolis Kalau boleh Dibilang Nah Lanjut lagi Kita Kawan-kawan Jadi Kalau Makom Makom Sikah Itu Makom Yang Cukup Jarang Dipakai Di Indonesia Nah Makom Sikah Itu Adalah Makom Yang Temponya Agak Melodis Sama Kayak Bayati Dan Soba Dia Makom Ini Makom Gak Gak Setinggi Ros Maupun Gak Setinggi Ros Gitu Dan Juga Gak Setinggi Jiharkah Gitu Jadi Jadi Apalagi Kalau Di Maghrib Maghrib Itu Kan Kata Beliau Kan Waktunya Pendek Waktunya Sempit Jadi Azannya Pun Temponya Tempo Cepat Gitu Makanya Kalau Anda Notice Azan Sikah Turki Itu Biasanya Paling Cepet Itu Durasinya 2 Menit Pas Ada Yang Paling Lama Sampai 2 Setengah Menit Bahkan Ada Yang Hampir 3 Menit Kalau Isyak Nah Baru Pakai Makom Bayati Atau Usyak Gitu Kata Almarhum Receb Buyar Gitu Karena Kan Kalau Bayat Isyak Kan Solat Wajib Yang Terakhir Dan Waktunya Lebih Panjang Dan Lebih Santai Juga Lebih Santai Juga Dan Azannya Bisa Panjang Dan Apalagi Makom Bayat Itu Kan Makom Temponya Lambat Pelan Dan Makom Yang Paling Melodies Melodies Juga Jadi Bisa Mentach Orang Apalagi Kan Kalau Di Isyak Kan Waktu Yang Rawan Rawan Orang Kecapean Habis Aktivitas Jadinya Ya Daripada Ini Mending Ya Tidur Lupa Solat Isyak Atau Orang Lagi Kasihkan Nonton TV Kasihkan Main Handphone Kasihkan Denger Radio Kasihkan Denger Musik Lupa Solat Atau Kalau Lagi Ada Acara Lupa Solat Jadi Itu Harus Diberi Sentuhan Harus Diberi Sentuhan Biar Orang Itu Ingat Solat Makanya Makom Ya Adara Sepu Yarta Adalah Makom Bayati Atau Usyak Nah Nanti Untuk Peragaannya Kapan Waktulah Kalau Saya Ada Kesempatan Nanti Akan Saya Peragakan Tapi Kalau Untuk Makom Bayati Atau Usyak Teman-teman Tinggal Buka Channel Youtube Saya Tinggal Cari Aja Ada Dua Video Saya Azan Usyak Turki Atau Zen Bayati Turki Itu Nanti Tinggal Teman-teman Perdengarkan Tinggal Teman-teman Nanti Latih Dan Improvisasi Lagi Nah Saya Banyak Belajar Dari Rekaman-rekaman Dari Muazin-muazin Seperti Ismail 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 Kosar Kemudian Fatih Koca Kemudian Siapa Salah Banyak Lupa Banyak Rujukan Rujukan Saya Kalau Azan Surki Semuanya Yang Soba Soba Hijaz Ros Sikah Bayati Itu semua Ada rujukan-rujukan Nanti akan Saya Kasihkan Lautan-lautannya Oke Karena saya Ada Udah dimusalah Ini Ada kewajiban Jadi Nasru Minallah Fatham Qarib Wassil Al-Muminin Wallah Al-Mafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh